di bagian papan keyboard nah disini ada di sebelah kanan ya ini ada hurufnya A disini kemudian ada tanda panah ke atas dan ke bawah sini kita klik aja nah kemudian di atas ini di status giat itu tuh langsung tampil seperti ini ya langsung bahasa Inggris Oke nah seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berjumpa lagi di tokoan channel dan kali ini seperti biasa saya akan berbagi tips atau informasi buat teman-teman semua itu cara membuat status WhatsApp dengan menggunakan bahasa Inggris namun sebelum kita lanjut seperti biasa saya ingatkan kepada teman-teman semua yaitu jangan diskip video ini agar informasi yang kalian dapatkan itu tidak sepotong ataupun tidak gagal paham ya dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan klik tombol subscribe kemudian subscribe video ini dan Nyalakan juga tombol notifikasinya agar setiap kali saya update informasi teman-teman semua adalah orang pertama yang mendapatkan informasi tersebut Oke Mari kita lanjutkan Bagaimana cara membuat status di WhatsApp dengan menggunakan bahasa Inggris dan ini tanpa menggunakan aplikasi lainnya ini mudah sekali misalnya kita dengan menggunakan bahasa Indonesia nanti kita di transat secara langsung dengan menggunakan bahasa Inggris di WhatsApp nah ini adalah salah satu fitur terbaru dari WhatsApp di tahun 2023 ini oke silakan Mari kita lanjutkan ya ke caranya pertama-tama silakan kalian masuk ke menu handphone kemudian setelah itu masuk ke WhatsApp nah setelah masuk seperti ini kita cari status ya kemudian disini ini kita tambahkan status klik di status ini ya Nah misalkan disini eh hari ini hujan cukup deras misalkan untuk status saya yang akan saya coba hari ini hujan cukup deras deras oke nah seperti ini ini kemudian setelah ini ditulis kalian bisa tekan dan tahan dulu ya biar nanti di blog seperti ini kemudian di sini maka akan tampil yaitu potong salin dan urung nah kita jangan pilih yang ini tapi pilih di titik tiga di sebelah pinggir ini ya klik di sini nah kemudian setelah klik seperti ini teman-teman teman-teman semua disini bisa lihat ya ada banyak misalkan terjemahkan teks yang diketik kemudian papan klip kemudian bagikan office tebal miring coret kemudian monospace nah disini kita klik di terjemahkan saja nah seperti ini maka akan tampil di bawah sini ya ini bahasa Inggris bahasa Indonesia ke Inggris ya Oke kita klik di sini ya Inggris ya oke di sini kita tinggal masukkan saja kalau misalkan ingin bahasa Inggris tapi kalau misalkan ingin bahasa-bahasa yang lain teman-teman semua bisa tinggal pilih disini ya di pengaturan ini nah ini banyak sekali tentunya untuk mengubah bahasanya silakan teman-teman nanti lihat saja ini banyak ya full setiap negara ada ya bahasa Arab bahasa Indonesia kemudian bahasa Vietnam dan lain sebagainya bahkan bahasa Sunda pun ada disini nah disini Romania portugis juga ada nah ini hanya contoh saja kita akan menggunakan yaitu bahasa Inggris Oke misalkan kita klik disini ya setelah itu ini sudah tertulis seperti ini ya di sini kalian bisa lihat ke bawah di bagian papan keyboard nah disini ada di sebelah kanan ya ini ada hurufnya a di sini kemudian ada ada tanda panah ke atas dan ke bawah sini kita klik aja nah kemudian di atas ini di status jati itu langsung tampil seperti ini ya langsung bahasa Inggris Oke nah seperti itu mudah sekali bukan jika kalian bisa menggunakan kita terubah menjadi bahasa apa ya rubah kita rubah menjadi bahasa belarusia atau Rusia ya Bengali kemudian kita nyari yang agak beda nih Georgia misalkan ya kita ubah ke bahasa Georgian nah disini saya teman-teman lihat nah yang ini kita masukin dulu ya untuk bahasanya kita masukin di sini lagi kemudian kita masuk ke Georgia dan di sini kita tinggal klik nanti status kalian pun akan seperti ini bahasanya itu tidak bahasa Indonesia lagi ataupun bahasa Inggris lagi tapi berubah menjadi bahasa Georgia nah seperti itu ini sangat mudah bukan buat teman-teman semua ya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ke saatnya kalian bisa menggunakan fitur ini dan ini adalah salah satu fitur terbaru dari WhatsApp di tahun 2023 ini Oke semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua namun sebelum saya pamit jangan lupa silakan di share video ini ke teman-teman yang lain apa agar apa yang kalian tahu orang lain pun bisa mengetahuinya dan jangan lupa untuk bergabung di top one channel ya dengan klik tombol bergabung di bawah ini dan nikmati berbagai fitur di dalamnya dan teman-teman juga bisa memberikan support ya di bawah ini ya silakan jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada ingin sesuatu hal yang pengen kalian bahas dan belum tahu ini caranya silakan teman-teman semua masukkan saja ya di kolom komentar Oke sekian informasi dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh